Jadi dengan demikian bahwa jamaah pun yang menunggu pendapat lebih Walaupun kalau dimatuh Allah itu belum terlalu fair So yang masih menikmati banyak itu adalah jamaah berangkat So hampir 140% dari total cost Dibantu dari Subsidi tadi Nah ini yang masalah Sehingga akan masih ada komplain Masih ada keluhan Kok mahal 70 lintar Kok mahal? Coba sekedar bandingin aja Ada pertanyaan Kalau umroh Pak Ustaz kan penyelitian umroh Barang sepasang umroh Mungkin ada 25 lah 25 lah 25 juta berhari 10 hari Kalau uji berhari Jadi kalau dikali 100 juta Jadi sebenarnya 70 juta Yang optimum Apalagi memang tidak ada untung Jadi dalam peningkatan anji Dan tidak ada untung Cuman perlu dibisarkan BPKH Tugasnya Lobby kepada pengelolaan dana Tapi operasi anji Masih menang Jadi banyak yang Contohnya Berang akan menang Ke BPKH lagi Salah BPKH Menang diberang Tapi soalnya kami Lalu ada salah Biasa bang Memenggakumi betul Kenyataan pekerbara lukum Satu diantara Barometer Indonesia Kebara Kebara baju Biasanya baju Sobat Baik Petang ketika kami tanya Apa saya tanya Setat Topik besar Kata beliau Terserah Itu nambu Topik terserah Tidak ada Jadi terlalu BPKH Ada dua Tepiknya Dua Pertama sesuai dengan Fungsi obok ini Semua kita disebutkan Ambo Sejak 27 tahun Biasanya minang Dari mana Saya faham Sudah Teroga Teroga Seminang Selain Sejak 27 Ambo Alhamdulillah Diselolos Sebagai Anggota Pengawas BPKH Badan Pengelola Kuan Haji Sebuah badan baru Tentu di bentuk Pemerintah Yang setara Badan-badan lain Banyak-badan Termasukkan BK Bacam-bacam Itu Itu badan Statusnya Dan tugas kami Itu adalah Menelola Kuan Haji Yang memang Ada SKT Haliko Jumlahnya Mencapai 155 triliun Jadi Ibarat 0 Triliun So Dalam Polis Normal Sebulan Bisakah 1 triliun Yang mana Yang daftar Itu Jadi Itu dibentuk Setelah Diproses panjang Ditunjuk Lebih kurang Dilantik Lebih kurang Lebih kurang Tujuh Sebagai pelaksana Pimpin Nagito Ibibanyu Dan Jawa Bismondo Dan 7 pengawasan Yang terpengawas Alhamdulillah Lebih aman Haji Coba Mengawas Tugas BPK Bisa 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 Minimal Ada Pengertian Dan Menghilangkan Sama-saka Menghilangkan Ahok Oke Jadi Yang Bisa 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 Yang Tertinggal Terbatas Tiga Sekarang jam Sumpah Sampai Sumpah Sekarang jam 6 Rampai Kau Kau Yang Empat Soalan Baik Tiga Kembalikan BPK BPK Badan Bersifat Hukum Hukum Publik Memang Tanggung Persis Dependah mulai pertanggungan presiden tapi independen artinya apa? pemerintah bisa memaksa kami untuk menanam uang tadi dimanapun yang mereka mau nah, jadi mulai, kami memulai bentuk dana di etiko jamaah haji daftar di etiko benak lalu story bank-bank pun dipilih bank sariah dan tidak semua bank sariah masih diseleksi lagi nah, hari ini misalnya ada 30 bank yang bermitra dari UDPKH artinya kalau Bapak Ibu store hanya di satu diantara 30 bank itu bank Kepri alhamdulillah dan itu diseleksi dia dikompepunan dia falsura artinya misalnya satu bank hari ini masuk sebagai mitra tapi mungkin suatu hari dikeluarkan karena mungkin ada pun syarat kalau itu syariah, dan sebaliknya bank yang pernah gagal boleh mengajak kembali untuk menjadi mitra itu diantara seleksi pertamu ada tujuh, enam prinsip yang kami harus pegang dalam perlindungan ikut pertamu syariah jadi kalau kalau boleh mengatakan lembaga yang betul-betul murni tidak ada lagi yang non-sariah hanya BPKH bank pun masih ini bentuk bank Kepri katakan ini kan masih UUS atau bank mana BSI katakan mau tidak mereka masih berafiliasi dengan bank profesional masih ada akun mereka di bank-bank lain atau kami insya Allah semua akun kami boleh lembaga maupun individu wajib syariah itu pertama yang kedua tentu harus ada hati-hati sebuah dalam umat bukan dalam siap-siap bukan dalam PBR kalau dana umat, dana Bapak Ibu calon yang mahaji yang mau dititipkan sehingga kami harus super hati-hati jadi kedua hati-hati yang sangat tinggi yang ketiga nilai manfaat artinya dana yang dikuter tadi tentu harus memberikan manfaat yang kalau bisa kompetitif seimbang sebanding dengan hasil lainnya jadi kalau dana itu didiamkan dianggurkan buah-bantah itu itu habis di inflasi inflasi itu gejala kenyataan harga yang mengurangi daya beli sebagi lingkungan itu inflasi jadi kalau itu terlata akan terjadi jadi ibu banzil dan kita tahu tak berjadi itu ikhwan syayatin makanya harus dipertakan so apalagi semua naik kalau dipertakan tidak muncul nah selanjutnya nirlaba jadi ini adalah manfaat nirlaba nirlaba tertiba walaupun kami diminta untuk menanam dana itu hasilkan dana manfaat tapi hasilnya bukan untuk lembaga tapi itu jamaatnya yang ditemukan tadi jadi kembali pada jamaatnya yang punya dana bukan untuk lembaga bukan untuk pengurus dan selanjutnya ada syarat transparansi keterbukaan maka kami ke daerah bahkan di web kami bisa dilihat lapor kewajian bagi para akuntan silahkan lihat buat kami setuju transparan dan disemulikan dan itu terakhir akuntabelnya tanggung jawab mas kuliah bahkan tanggung jawab kami sampaikan seapa adanya oke jadi itu dana kami terima ya lihat kami putarkan bahacar putarnya ada 20% besar 30% sudah undang 30% itu di namanya penempatan placement di bank bangsa haria pasti yang terpilih dan itu pun kami masih beating kan kami apa namanya kami apa namanya beating tender mana bank yang terbaik bisa berikan diri manfaat terbaik dan teramat jadi 30% ada di persyarakat di bank masyarakat dan itu yang giro penerda atau deposito tentu kita upayakan yang hasil yang paling maksimal 70% itu diinvestasikan apa itu ya misalnya sudah berharga sudah berharga itu apa yang terakhir saham saham itu perusahaan syariah tidak seman perusahaan jadi kami tidak akan beli saham perusahaan rokok tidak mungkin jadi rokok itu dihakini dengan ulama dunia itu harap jadi tak mau baginya masih berrokok langsung berrokok bisa baru kajian baru tebas kajian tentu yang lain-lain yang berhotelan pun masih di daerah Abu Abu kemudian sukuk sukuk itu obligasi kalau saya berhasil Indonesia suri utang jadi katakanlah ada perusahaan ingin mengembangkan diri ingin ada nama-nama utama-beda dengan bentuk mengeluarkan nama sukuk tadi itu yang kami beli itu ada bagi hasil bisa siapa-macam dasarnya bisa berubah bisa masyarakat bisa tijara apa hijara dan sebagainya ya itu kita lihat kemudian yang lain emas emas jadi bisa 5% boleh dibelikan emas karena emas insya Allah aman dan insya Allah kemudian yang lain investasi langsung memang belum masih dikaji dikaji sampai beberapa target kami rumah sakit jadi insya Allah akhir bulan Pku Jogja itu bisa kami dianai sekitar indoratui bilyar jadi sebelumnya bukan bermaksud rupa-rupa diananya banyak kami diantikan ratusan bilyar triliunan untuk bank NTP setelah mereka konversi ke syariah itu mendapat penemian suntikan dana kami sebanyak satu triliun ya itu mereka putar dengan syariah bagi hasil jadi banyak karena 1,5 miliar triliun bukan agak kecil termasuk investasi yang dikaji jadi kami sudah banyak berkajian investasi di bank kata bandinah sub haji insyaallah kan tersiara walaupun dua tahun terpotong ya pandemi tapi ke depan diakini selama masih ada dunia terbaji sehingga kami mencarakan untuk bisa kalau yang membuli jangka panjang di motrak hotel-hotel sekitar bandinah kendaraan yang pertama datang ke penawaran di satu penduduk besar itu tapi saya belum masuk jadi betul-betul ini prosesnya itu kalau ada investasi IHBP itu membunuhi kajian segala seperti dikaji setelah mereka dewas kami kaji ulang seteliti mungkin yang melihat sara tadi alai sari arda amanda diadu labor dan macam kalau terolos termasuk resiko resiko gaji baru investasi jadi nah untuk ARIKO yang luar negeri baru satu investasi dalam APIF APIF itu adalah Alcoff Property Investment Fund jadi APIF itu satu badan di ISPV ISPV itu adalah Islamic Development Bank Islam dunianya yang berpusat jeda di situ kami investasi dan dari hasil setahun tetahun lumayan Alhamdulillah jadi itu sehingga diandai berapa pun hasilnya untuk yang tahun 2021 potang-potang di kantor sudah kami hasilkan 8 triliun tahun potang kami berhasil mendapatkan petik laba 7,4 triliun tahun Niko Alhamdulillah sampai potang ke kantor telah masuk labo dan petik nilai kemanfaat setelah kami 8 triliun mudah-mudahan sampai tahun bisa sampai 8,5 yang menarik itu kemarin yang menarik banyak mungkin yang maji yang kurang faham ya karena kebanyakan analogi ya barang sebenarnya yang mengkos analogi ya banyak mungkin yang dikala setor pertama 5 juta kan ya kan nanti punya berakhir kita tambah 10 juta besok ya 35 kan apa itu tidak sebenarnya sebab ongkos saji per orang ratu-ratu selisih per orang itu 70 juta sebenarnya kalau di Ancel di Makassar atau jauh tapi pukul ratu selisih per orang 70 juta ongkosnya padahal setor tiko limo 25 sampai 10 kan tiko limo sampai di tiko siswa tadi itu disubsidi oleh BPKH dari hasil tadi ya dari hasil kita surat di tahun itu digunakan mereka yang berakhir tadi kemudian sisonya masih kita bagian ke jamaah yang jamaah tunggu jadi sejak BPKH ada nombi virtual account virtual account kira-kira rekening maya ya jadi semua jamaah punya rekening nah itu kami setiap priori kita bagi jadi setelah kita bagikan sebagian itu berakhir tadi bukan piti ya tapi ongkos ya ongkos ya sisonya untuk tahun ikut kami bagikan 2 triliun jamaah tunggu jadi kalau Bapak Ibu yang terdaftar jamaah haji kalau terkona nomor kursi bisa mencari barah dana kini dana pribadi 1-25 yang tambah jadi berakhir kami 2 kali setahun menambahkan separuh 10 audit separuh raya setelah audit jadi 6 bergoda sebanding bang tapi alhamdulillah kalau 2-2 2-5 2-5 turun sampai berakhir akhirnya tidak ada pertambahan sedikit sedikit jadi dengan mikir jamaah pun yang menunggu pendapat tapi walaupun kalau dimatuh Allah itu belum terlalu fair yang masih menikmati banyak itu adalah jamaah mereka hampir 140% dari total cost dibantu dari subsidi tadi ini yang masalah yang tahu sehingga masih ada komplain masih ada keluhan kok mahal 70 lintar kok mahal itu lah sekedar banding ada pertanyaan kalau umroh ustaz pa ustaz kan pengelangkan umroh baras masalah umroh 20 mungkin ada 25 berhari 10 hari 10 hari kalau uji berhari sampai 10 hari jadi kalau dikali 100 juta jadi sebenarnya 70 juta yang optimum apalagi memang tidak ada untung jadi dalam penelenggaraan naji tidak ada untung cuma perlu dibisarkan BPKH tugasnya lebih kepada pengelolaan dana tapi operasi masih kemenang jadi banyak yang berang kemenang ke BPKH lagi salahnya BPKH kemenang di berang tapi coba kami lalu 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 nah coba kami itu kemenang yang keliru bahwa kami kemerang pembatalan kami oleh hoax PT HP pakai itu macam karena PT itu tidak speser pun PT itu kami kemana kan kecuali itu investasi yang nambah dana balik ke masyarakat yang puyudana tapi hoax yang merenang macam ketika ada pembatalan mungkin bapak ibu baco di TV ibu nah aku bisa katakan bahwa insya Allah kami sampai beri orang menjaga san kata setuluh penempatan harus izin pengawas jadi tidak bisa BP main-main BP boleh berjarakan masalah tapi untuk eksekusinya harus aduk izin pengawas jadi dalam artian aduk proses pengawasan yang cukup ketat sangat ketat mungkin kami kalau di bank bukan nama komisaris komisaris masuk sekali bukanlah atau bukanlah kami masuk di hari dan setiap investasi diajukan itu wajib melalui persetujuan pengawas dan itu bukan memang pengawas kompun dari berbagai sumber artinya asal-sunya alhamdulillah dari pengawasan ketujuh berdua minang jis lagi lumayan kalau di badan paksana dari 2007 tidak ada minang tapi lagi 200 sumondo jadi aduk minang walaupun tidak langsung di BPK pun itu berapa minang lumayan banyak dan itu proses objektif jadi kalau masuk BPK sesuai pro-objektif baik level kami dulu ketika di tes maupun level karyawan alhamdulillah kalau dicuali dari lantar belakang UI, UGM, TPP dan berapa dan sangat objektif objektif bahkan untuk transplansi kami membangun WPS WPS itu whistleblowing system jadi seperti tadi kalau aduk nampak nanda elok nanda walaupun macam-macam silahkan laporkan di WPS boleh anonim takut tidak pakai nama asal jujur kalau ada punya seseorang yang benar baik korupsi laporkan bahkan WPS langsung tembus KPK jadi kalau macam-macam KPK sudah tahu sehingga kami sudah sambil bunyi-bunyikan jadi ada keterbuka nantar KPK kalau ada apa-apa silahkan laporkan kalau punya bukan keuangan itu jumlah berkata mungkin ada yang berkata dengan ITK misalnya ada yang berkata dengan hal yang tidak langsung dengan uang misalnya jadi ini bagian transparansi yang terbang saya saya selesai silahkan kami sangat terbuka masyarakat ya oke aku sebabu singkir aku terbatas senang kalau selesai 60.000 halaman di goja sudah selesai tidak ada aku mepet lompi-lompi kemudian jadi intinya kalau boleh mengerti bahwa dana yang di store kerja mana itu terjaga dikeluar baik dan terjaga baik sehingga kalau dua yang menghawat kita pakai insya Allah kalaupun disalurkan investasi tetap pertama syariah misalkan itu suatu kali yang kami pun ragu kami lapor konsultasi UDSN Dewan Saran Sional untuk kita fatwa boleh buli pedang kalau mereka tidak buli kami stok tapi kalau mereka buli tolong buat fatwa khusus itu dasar kami dalam langkah segitu hati-hati kita karena kita tidak ingin terjadi hal yang tidak diharapkan soal ekonomi yang jadi ekonomi dan macam-macam itu kami punya orang banyak jadi betul ketua pengawas kami itu mantan di root DSM dan memang dari pepole orang separo lebih itu bangkir batiko akuntan senior rata-rata dari ekonomi dari terwakili berbagai unsur berbagai daerah berbagai unsur profesi dan pengalaman panjang memang minimal S2 bahkan ini yang memegang positif dengan demikian mudah-mudahan kompetensi aduh kapasitas aduh integriti pun nah kami membangun di BPK itu semacam tagline semacam nilai dasar yang misalkan ikrok arti ikrok artinya integriti integriti itu kejujuran kami ambil dari kata sidik integriti kedua kualiti kualitas apapun yang berjakan memiliki kualitas yang kajak kategori spek ikrok saling hormat yang lain yang menjadi kaut makulia ikrok menjadi semacam nilai dari kami yang bekerja kami harus memiliki integriti harus kualitas harus bisa respect dan merespect balian dan tentu accountable jadi ini dari dasar kami pegang dan ini kio arisen sekal dua pekan kami pun ada kuliah seumur koreawan pakai zoom sambil menggunakan kontrol memberikan nilai kedi membangun nilai menjelaskan dan menanamkan dan tentu ada kode etik internal yang tetap dijaga bahkan masing-masing maksudkan fakta antikorupsi still kami arti sambil bawah harus beran ditegat itu fakta integritas antikorupsi jadi itu antara cara kami menjago bahwa dana konsol dikelas secara baik aman dan bermanfaat balik kejamahan bukan sesama nah satu isu dipakai infrastruktur kalau boleh menjelaskan langsung memang adun yang tadi betul kami memang banyak investasi negara SPSN negara dana untuk dana protektor tungkit termasuk untuk bangun bangun wind banyak yang dibantu itu dana sebut jadi pembintang dana dibangun untuk beberapa kampus wind semacam itu kami yang ada bagi hasil sehingga demikian yang langsung ke infrastruktur rasul ADO tapi celek kalaupun ADO PPT asal jadi begitu dalam investasi satu yang dipertimbangkan memang resiko resiko itu banyak ada 10 ada ada 10 resiko yang dihitung satu resiko itu resiko sudah balik tidak balik ya resiko itu kami entong oleh itu dalam Riko kami diminta main di resiko yang low yang ronda artinya kemungkinan gagal itu kita memang dalam Riko di pemerintah itu suku pemerintah yang kita resikonya itu paling besar investasi kami sampai Riko itu nah memang akibatnya return labo kami tidak benar-benar sekitar 500 persen tapi masih di atas teratur itu pendapatan BPJS teratur di atas yang senang ada di kami jadi kami kompetisi jadi itu secara singkat apa namanya sekitar waktu itu membuat jelasan secara singkat tentang BPKH atau BPKH bahagian 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 kira-kira jadi sejauh itu kalau kalau boleh kain bantau cukup meyakinkan cukup baik betapa pun itu orang sempurna nah waktu tiga seperti ini kalau kalau ada pertanyaan silakan jadi nalope aku mereka betul baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dunia 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 dengan video terakhir diskusi aduk kali diskusi zoom terakhir rencana nasi operasi secara fisik langsung aku semalam semalam itu aku udah bahas itu waktu seljumat semalam karena pakai masker tapi pada saat diposting di palanda danwa di dalam mulilah pertama aku pandang terhadap sosok pribadi di situ terjermin sosok kejujuran dari pandangan-pandangan yang bisa berikan dalam baik langsung atau secara pribadi ingin berkenalan langsung secara diskusi mental yang kedua adalah berkaitan dengan usah sampaikan tadi suatu ilmu bagi kami ilmu bagi kami terutama di pemerintah 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 terus aku meyakinkan di diskusi sama Pak Profil banyak program yang melihat untuk masyarakat tetapi banyak kementah kementah jadi sebetulnya dikulolah oleh satu bangkawan SD manusianya punya mental yang bagus yang kedua mungkin dalam usaha tentu ada kuasa kegagaran tapi sampai mental yang bagus kajian yang matang berarti SD tidak mungkin untuk masyarakat selamat juga orang yang berkini dosen kitinggur tadi memang terjawab sudah tapi pun mental artinya ada isu-isu diantikan dan nanggu pada investasi tapi yang misikapi tadi bahwasannya ternyata dana di mahal lagi tidak ada yang dilambatkan oleh ustaz tadi mengatakan ada susu di berbiasa itu mungkin keringkatan lembaga penduduk yang independen tadi jadi keringkatan jaringan keberintah berarti mungkin intervensinya tidak terlalu mudah berkaitan dengan pelangta dakwah kami isi-isi Pak Rul tadi berharap pelangta dakwah ustaz akan dijadikan orang musik nanti mudah-mudahan pelangta dakwah dia orang suara khusus ya mungkin itu salah satu bingat pemikiran dari ustaz tadi karena ustaz poza berkawal di inisiato juga dengan merancang perihayaan ini perihayaan ini akan sekarang sedang melirik di mana akan kita bangun suaranya berpasaran beribadah berikutnya berikutnya mudah-mudahan insyaallah dari upaya untuk perihayaan pesawat tadi agak terpercipta sedikit untuk berhujang di sini tapi apakah ini tiba apakah nanti dikomersialkan di ustaz ini bisa berdalat ya adalah kesempatan ini adalah yang menyampaikan mungkin pelangta darwa kalau darwa kokoh mungkin sekalanya tidak hanya sudah ya tapi minah karena pelanggan tadi mudah-mudahan harapan kami terhadap pemikiran yang dihadap luar-luar berbeda masuk dalam komunitas pemikiran disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke mau bertanggap pilih belakang pertama tadi bantan awan yang kompek ya ini inisiatif yang asli inovatif yang lain berbeda berbeda ya kalau diminta sebagai bagian itu sebatas untuk terbatas jadi apapun bisa sampaikan tentu akan sampaikan coba yang kedua yang tadi masih yang tadi berlumpu jadi itu dana kami kelola 3,7 triliun itu berasal dari dahulu dana berumat sisa-sisa lama yang dikumpulkan jadi itu dulu itu diakumulasi sebelum BPK disimpan di bawah rekening menteri hanya menteri yang tahu pernah karena sesuatu yang dikumpulkan menang pertanyaan mendingan di pemasur itu bukan direktur coba telah jauh di BPK ada katanya suda afwan terentu cuman menteri Allah sakit tertutup ketika itu tapi setelah BPK itu kita selalu buka hari jumlahnya sekitar 37 lebih kurang triliun itu yang mengputarkan yang hasilnya akhir tahun tahun eko kalau tidak salah pikiran kami 255 miliar itu sebagian masalah kami bagikan kayak gitu namanya kemasyataan ada sekitar 7 asnaf asnaf bukan Jakarta yang versi kami jadi untuk energi dan untuk pesanah ibadah pendidikan kesehatan sampai potang tahun lalu banyak untuk bantu covid sampai berapa 30 miliar masakir dibantu itu macam-macam nah disitu tadi begini sama Soprante asal formal lembaga nya aduban hukum kalau ada contoh itu gontor lagi itu truk penantai gaya itu BPK murni yang cik yang baru yang cik masyarakat kemudian target kalau pun nanti tambahan kelas gontor juga gontor lagi selesai proposal kamu tidak bisa pastikan tapi bukan bukawal orang dalam kamu pengawas bisa bukawal sudah bisa masuk itu peratang kalau rencana tidak tanah misalnya kalau untuk angka-angka diberi ke bawah itu berjumpet kalau diterima panjang jentus berjumpet kalau berjumpet tetap hati-hati proposal selengkap betul dan itu siap diaudit oleh BPK jadi itu kejadian minimal dua kejadian yang terbukti dalam perintah terakhir di dapak bersobili NTB itu disalahgunakan ini masuk ke jaksan proses itu dipresor oleh BPK kalau penyimpangan polisian kejaksana yang kedua pernah auditor kami menemukan di Jawa Timur kami beli nonton banyak kami minta ambulan ambulan banyak masih semua jalan peter nah suatu hari ketika kami audit turun bersuara satu itu selalu kampanye itu pasang itu itu BPK itu pasang foto calon bupati itu yaudah kami tarik itu artinya penyelang penaduannya jadi orang memang karena ini ada kesempatan dipulai ini jadi itu makanya silahkan kalau bisa kalau bisa tolong awal Januari masuk proposal dan online namun kita awal namun tidak menjamin tapi apa usahakan di tahun Niko kalau salah 140 miliar tahun aku bakal ayat menjadi 220 200 miliar itu dibagi Indonesia proporsional dibagi bukan ratu sesuai dengan jumlah jam haji di provinsi itu jadi kalau Riau punya sumbar punya gojar ya kalau Riau 2% sekian dari 190 miliar itu dibagi segera permintaan tidak jarang bisa meminta bukan beliau itu project project yang menggunakan beliau jadi silahkan Pak BK untuk tadi kemudian yang lain tadi kalau boleh mau sekitar Pak BK yang sebut idola ya kok kan kata-kata yang dipakai nah kini mari kita pahami idola itu idola itu kata-kata yang berasal bahasa Inggris ya aslinya idol kan ada American Idol kan kini coba di kampus itu artinya berhala ya jadi kalau di kelas abu kuliah kamu selalu beritahu kalian punya idola punya apa saya idola ada yang si ada yang uradu semacam itu bukan kampus coba jadi idola akan akarkan asal-katanya idol jadi di kampus artinya berhala maka kita mau ketika kita mengidolakan semua siapapun dia itu semua syedek suwala kita mau kalau udah tahu ada kalau udah tahu ada kita maaf kita mungkin kita menunggu istighfar selesai banyak bahkan mau kasih beberapa ustad masih menyebutkan idola dalam artian beliau gak faham terpaksa di Muhammad bukan idola huwa atau nandu apa suatu hasan contoh terbaik bukan idola 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 itu mengenuhankan jadi mencoto segala apapun jadi makasih Pak Baikal kalau memang secara fisik baru hari kompas video tapi di zoom ini manukai publika ya pun tidak sempat ngomong langsung jadi itu kira-kira saya apa kompas kompas presok tadi bahwa sohidola kamu jawab terima kasih saja yang kedua yang lain terima kasih apa dukung tentu bahkan kalau dilibatkan kalau ke Yogyakarta pun silakan tetapi selesai BPPK di Jakarta rumah di Yogyakarta tapi di sini 2 tahun terakhir pandemi kamu jarang pulang makanya untung ada zoom kamu maja masih pakai zoom sampai yang baik baik yang lain otomasi silakan berkati Assalamualaikum 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 Sesuai dengan keterangan daripada Ustaz Adi kami cukup mengerti untuk paham tentang kegunaan dana adi yang telah di kami selorkan pada masyarakat pada pemerintah dan di sini kami menyampaikan kemungkinan informasi ini bergalaunya kemarin itu kemungkinan adanya daripada video yang disampaikan oleh wakil presiden Pak Amin jadi ada disampaikan bahwa saya dana ini kami gunakan untuk keperluan pemerintah jadi sehingga hal itu memiliki satu kejualan cukup terhadap masyarakat informasinya yang kedua mengenai dana yang sudah tersimpun di di BPBKH apakah bisa dikontribusikan untuk dipinjamkan kepada yang langsung menyentuh untuk moral usaha daripada masyarakat itu kedua dan tiga kalau sekiranya karena kita ditentukan bahwa kita hidup ini ditentukan oleh Allah yang mau dijelta kalau sekiranya kita dalam seminggu mau keberangkatan dibanggar oleh Tuhan itu apakah modal kita uang kita kembali sesuai dengan modal yang kita simpan atau bagaimana terimakasih Pak Raph ini tiga pertanyaan tambahan kembali dari belakang untuk anak-anak bahwa kalau ada jamaah yang tak poso batal haji dari meninggal dari sakit atau alasan lain alasan lain aduh aduh kami Pak bisa dapat tidak berbalik bahwa itu anak sekolah jawabannya sangat bisa itu terjadi bahkan data pembatalan haji setiap bulan mencapai seribu kurang lebih kurang jadi selalu banyak menurus itu apapun silakan alasannya dari meninggal dari sakit atau itu baju kan berbalik lewat kemenangkan data kemenangkan nanti kalau latih sosial pembahasan administrasi dikemenang kami jamin dalam 15 hari piti turun piti turun ini ada formulir edisi ketika di cek di mana kalau selesai dikirim ke kami dalam 15 hari kami jamin begitu maka tidak sampai dan pernah tadi suatu hari masih awal lalu lalu urang dari kawesel datang ke kapitopo di awal jam 8 pagi lebih sekitir itu berang-berang berpikir saya di kawesel biar saya apa-apa ya ya saya tidak ceritakan oke jadi dia mau bawa jam haji yang khusus ya pakai dolar sekian itu berang-berang saya cek ke staff kawesel saya cocek di konten dalam setengah jam saya cek pak berita transfer jadi kita tahan di bank ini sampai di Jakarta masuk kering jadi ada kemungkinan bank para masalah itu jadi itu yang orang sudah banyak tahu kalau di kami kami jamin maksimal 5 hari kerja kalau dokumen lengkap uang kembali kan tidak berita bank bayar kembali kembali sisi itu soal pembelian dana jadi bisa bisa kita masuk sama kita potang potang berakhir kalau store itu aduh tiga pengirat pertama diamkan aja dana kami telah secara baik kedua diambil store lunas yang 10 juta boleh silahkan atau diambil salun lain kalau diambil salun itu berarti batal haji batal haji tentu makanya potang ditanya di padang apa betul orang akan haji lagi logikannya itu kalau orang membeli 50 tahun atau 50 tahun ambil batal haji mendaftar beli kuturiyo kini 22 tahun berakhir berarti kan 50 70 tahun kemungkinan berakhir mungkin boleh tambah dua tahun batalkan jadi sebenarnya bukanlah bisa tapi kalau dibatalkan kalau dibatalkan itu masuk kemungkinan sangat kecil bukan bisa tapi itu oleh media diterjemahkan tidak akan berakhir lagi itu yang pertama ya yang kedua tadi yang kedua tadi yang parah kontribusi kalau oke ya tadi ini masuk tadi bawah untuk dana haji kami tidak bisa memberikan pinjaman dan tapi pemberian bisa dari dana kemasyataan masuk ekonomi islam jadi kalau itu ekonomi kepada syariah itu boleh mengajukan permohonan bukan pinjaman tapi pemberian hebah boleh sejauh jadi kalau itu suatu ekonomi yang memang berkaitan masyarakat banyak silahkan dan kebetulan sampai adik agak ketek yang paling banyak itu sarana-pasarana ibadah pelhaji pendidikan banyak macam-macam yang ekonomis banyak kalau ada silahkan atau koperasi bersyariah karena kami hanya bisa mantus syariah mantus syariah mana bisa jadi bisa bukan pemberian misalnya gitu di covid kurang ingin tampan modal berat dua miliar tiga miliar berat silahkan aja cuman cuman memang idealnya bukan individual tapi kolektif sebuah sebuah lembaga karena kontrolnya akan lebih bagus kita lebih yakin bukan manfaat individual tapi silahkan aja kalau ada koperasi sariah perjalanan baik apakah modal atau apalah namanya nah yang pertama tadi informasi yang bergalau jadi betul memang telah banyak uran yang merotin walaupun wakil pasiden betul itu boleh omong ya kemudian di videokan sempat dan akhirnya dan yang dia omong memang salah salah nah kami beli kotai beliau ngomong lah kami habis setelah masyarakat ya jadi dia sama-sama tahu lah beliau tahu lah maksudnya Allah sepul ya nah memang terlalu beberapa kita lihat di video paradoks ini potang A jadi B misalkan itu itu lah habis malam jadi ini kebajuannya maka kebukut jangan pilih juga kebukut yang mudah-mudahan betul-betul jadi Islam ini kan kita sama-sama bisa di ada hal yang paradoks di Islam mau geser macam-macam kan dulu hanya geser sampai berada kan nai-nai indah kan tumput pon ini jalan banyak korban-por 98 orang matang pandai COVID kan makanya paradoks jadi bagiannya kamu beranggapan sejak melompat belok tetap dijalankan sebenarnya nah iyo iyo naidah indah di kulhak walak kudam murad bagaimana terang itu itulah acara sejak ada Islam nam baik-baik walaupun nam bonah baik jadi itu betul ada beberapa tokoh yang bicara yang tidak punya dasar yang bicara agak senangnya media menangkap masalah nilai kami menangkap di kota itu risiko yang kita tidak bisa menghindari kadang tapi makanya kami pone kami memantau media setiap hari pada box kami mulai wajib berat kemudian persiapan untuk menangkap kembali keunjungan yang berapa daerah kami berapa daerah menjelaskan saat nasok sebenarnya di Padang besok pagi di Padang lawan sesuatu sama jadi kami menunjukkan masyarakat menjelaskan bahas sebenarnya sehingga bisa membuat masyarakat yakin oke jadi bagian kedua bagian kedua berbicara soal indah di islam dalam artian mengajak suatu jadi banyak inggrisah islam dan maju satu kunci itu karena kaffah kan di suri otokoroh 2008 kekaffah kekaffah kau yang berapa yang masuk aku inginkan dikaji tapi waktu tidak ada lain kali coba ya jadi makbawan kekaffah sampai namun kita kaffah dari hal dari tawheed syariah atau mudiah mu'amah sampai khas karimah kalau kita kaffah yakin waktu islam tapi kaffah mungkin gampang di rumah ngambing waktu buih banyak tapi tidak tidak jadi ya aku mungkin lain kali kalau terlalu sulihana pagi minta maaf kalau penyampaian banyak yang kurang berapa semuanya mudah fasil atau apa pula yang kurang aku mohon maaf dengan segala segala perbihan yang saya sampaikan nasab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlaluan selamat menikmati wabarakatuh di dunia maaf Terima kasih.